Majelis Melayu Serempun Kota Singkawang memastikan siap menyebut pelaksanaan Festival Cap Gomeh 2023 dengan melaksanakan forum diskusi Organisasi Lintas Etnis dan Agama Kota Singkawang. Diskusi itu diikuti perwakilan dari 52 organisasi, yang juga turut dihadiri PJ Wali Kota Singkawang, Sumastro. Pertemuan itu jadi upaya mengajak seluruh elemen masyarakat di Singkawang agar saling mendukung berbagai kegiatan keagamaan maupun kegiatan budaya yang ada, seperti Imlek dan Festival Cap Gomeh. Dukungan yang diberikan juga sebagai bentuk toleransi dan persaudaraan, serta untuk memelihara semangat persatuan menciptakan suasana kondusif. Sebab Singkawang menyandang salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Menurut saya, Alhamdulillah sangat positif sekali, demi terwujudnya keamanan di Kota Singkawang, dan menjaga toleransian antara agama dan etnis yang banyak sekali di Kota Singkawang. Harapan saya untuk pelaksanaan kegiatan di Silaturahmi Lintas Agama dan Etnis ini, Insya Allah, Singkawang kedepannya aman tentram, tetap damai seperti sedia kalah. Sejak zaman nenek moyang kami, Kota Singkawang ini pasti aman, Insya Allah. Kami memperkomitmen sebagai wadah masyarakat di Silaturahmi Lintas Agama dan keadaan yang sudah terjadi selama ini dengan pengadaan sebagai kota tertularan sesuatu yang tentu. Dengan kegiatan hari ini, mempunyai tujuan yaitu memelihara semangat persatuan dengan pendukungan yang ada di Silaturahmi Lintas Agama dan sehingga tujuan yaitu mempunyai suatu kesempatan nilai integritas di antara sesuatu etnis. Usai pertemuan, seluruh peserta yang hadir turut membacakan beberapa poin komitmen bersama menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mendukung pelaksanaan Festival Cap Gomeh 2023. Tim Liputan, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat